assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sehat selalu temen semua ya guna sarapan grep ini lagi saya lagi main di tempat temen nih di apa sentul ya sama ini kebunnya bapak godek buh mantep banget nih buahnya tuh cuma di depan rumah doang ini ya tanpa atap ya ini sebagian ada yang grounding ada beberapa pohon yang grounding ada yang di planter bag ternyata buahnya tanpa atap pun bagus ya makanya temen-temen enggak usah ragu untuk tanam anggur tanpa atap ya nih sebagai saya kasih lihat ya buahnya Iya saya kasih lihat agak detil aja biar enak ini yang jenis tikson nih nih Dixon gede-gede buah Dixon tuh gede-gede ya emang kalau kemarau nih aman kalau musim kemarau itu Dixon sebaiknya dibuahkan musim kemarau kalau tidak pakai atap kalau pakai atap bisa kapan saja ini jenisnya Julian Julian lebat banget nih kalau Julian kalau Julian tuh bener-bener lebat ya kayak Ninel juga Ninel tuh bisa sangat lebat ya kayak saya punya sayang dirumah itu kan Julian ya bisa lebat banget buahnya nah ini plan yang tadi di planter bag tuh nah ini planter bag ini batangnya kecil doang tuh sekundernya kecil hanya ada beberapa tersier dan bisa berbuah juga tuh buahnya mantep ini yang grounding nih bukan ini ya tuh nih sama masih Julian nih satu batang dengan Julian tuh buahnya mantep banget makanya jangan ragu-ragu temen ya kalau mau tanam anggur tanam aja kita bisa sambil sharing-sharing sambil belajar sambil belajar sambil tanam sambil belajar ya ini yang Baikonur tadi tuh Baikonur kalau ini Taldun masih pembentukan tersiar ini tuh masih masih lama ini masih hijau banget nah ini tuh ini Jupiter bikinnya apa relis ya bagus ini ini kayaknya pembuahan udah pembuahan berapa kali nih udah empat tahun onernya tuh kabur-kabur mau diwawancarai nggak mau dia tuh waduh makanya kita itu kalau silaturami pokoknya Mak kemana aja pokoknya rizkinya uh gampang banget tuh mau ngopi ngopi mau udah ada siapa aja pokoknya di kebun siapa aja langsung acak-acak kebun nih ya temen ya kita baru masuk ke gerbang nih tempatnya juga enggak luas ya cuman sedikit lah paling ini 3 meter kali 6 meter lah ini tempatnya ini ditanamin beberapa pohon 123 yang grounding ada yang di pot tapi ini yang berbuahnya cukup banyak itu jenis Julian sama tikson ada nih Baikonur sebagian tuh Baikonur yang merah-merah ini Baikonur lumayan banyak ya buahnya jadi untuk temen-temen jangan ragu-ragu ya untuk tanem ya walaupun di depan rumah tanpa atap pun bisa jadi buahnya seperti ini tuh ya Hai bos kesini hahaha ini ada bos datang mau beli itu itu apa tabulan pot yang ini udah ada satu tabulan pot yang udah ada buahnya ini mau diangkut sama bos yang dari itu apa namanya dari Labuan tuh buahnya ini tadinya ada para apa trelesnya itu apa orangnya ada tinggi ini dibikin pendek aja biar bisa masuk ke mobil biar enggak repot ngangkutnya jadi dipendekin aja nih asal jadi aja ini jadi rambatannya tadinya tinggi di bikin agak pendek tuh buahnya ya makanya temen-temen enggak usah ragu untuk tanam anggur mudah enggak ada kata sulit yang penting kita jalanin temen aja tuh buahnya ya ini yang di planter back nih batangnya sekecil ini tuh ya tuh di planter back nih batangnya sekecil ini bisa berbuah tuh yang penting tempatnya tempatnya oke bisa berbuah tenang aja tuh ya kan tuh ya bagi teman-teman yang masih belum tanam enggak usah ragu-ragu ya untuk tanam anggur bibit tersedia mau jenis apa aja ada ya oke teman semuanya ya ini kita update aja di teman-teman ini lagi main pas ini hari minggu ya kita lagi pengen main aja kesini biasa ngobrol-ngobrol sama penghobi kan enak ya ya temen semuanya salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati